Terlepas dari pertemuan menyerah ini, tetapi diceraskan bahwa yang cacat, mental, dan fisik, kalau yang dialami oleh keluarga-keluarga kelas menekatan, sekian tidak, kita perlu apresiasi, dan sekali lagi kita beri pertanganan untuk dokter. Apa itu kesehatan? Dokter Anus Antonyus Porat. Waktu yang disempatkan, Anus Porat. Selamat pagi. Saya hari ini berbicara tentang berbicara seolah-olah saya seorang filsuf. Saya seorang dosen bahasa dan sastra Indonesia di... Jawabannya dalam buku-buku orang-orang pintar, serpihan-serpihan jawaban. Dan salah satu yang diukapkan oleh itu, setiap orang menjawabnya dengan serpihan-serpihan. Maka ada yang menyebabkan, bagi ekonomi, dia akan mengatakan homo ekonomikus. Dan tulisan ini, saya akan menggunakan satu pandangan seorang psikolog. Nama bertanya, siapa itu manusia? Dia melihatnya lebih utuh. Tuhan. Dan manusia. Maka, orang sehat itu adalah orang yang memilih. Ya, tetapi sebenarnya, saya bisa tambahkan apresiasi dunia kesehatan. Mereka sudah sangat akurat berbicara tentang anatomi. Relasi dengan alat dan kekasih. Dengan merek sendiri. Saya ingin dari ratun yang menang tubuh saya, harusnya tahu bahwa apapun orang. Tetapi, anehnya, bahwa apapun kuih dan singgah orang seperti saya. Suaranya seperti ini. Saya menyelesaikan satu bukus, sepuluh hari. Mereka cuma sepuluh hari. Terima kasih. Nol, umur nol hari, atau nol, nol hari, tidak kelihatan kumis. Dan itu dia ibaratkan sebagai lampu yang padahal. Tapi pada saat dia umur 12 tahun, maka lampu akan menyerang sehingga tumbuhan kumis-kumisnya. Pertanyaan para peneliti muda, mereka mengatakan, siapakah yang menghidupkan lampu tersebut dan mematikan? Siapakah yang mematikan lampu tersebut dan menghidupkan lampu tersebut? Jawabkan kita akan selain Tuhan yang mahasiswa. Karena yang kami lakukan itu dengan cara yang sangat mudah. Dan itu sugi fitur dari sini.